Jadi teman-temannya, pipinya ajang itu mau diiris karena terlalu tembang. Di apain tadi terpihnya? Di, aku kantung mata, dia kasih seluruh, biar apa namanya, biar ini hilang, si hitam-hitam. Terus pipi, pipi, terus sama. Pipi, aku ngeri apapain, karena katanya itu udah, diiris. Enggak, astiris, enggak. Nah guys aku juga udah pake ini, cuman aku tuh karena pake kemeja jadi agak, agak gimana gitu kan aku pake kemeja juga. Nah sekarang aku juga mau dibersihin sama dokternya, sambil nunggu dokternya prepare pake sarung tangan. Aku mau, apa ya, aku mau spill tempatnya dan aku pengen videoin Mas Talen. Nih ya, nyaman banget, cozy-cozy. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Nah, kalian pasti lama banget nggak lihat kita berdua berinteraksi di layar. Betul. Hahaha. Lagi sibuk aja aku, dan dia juga nggak pernah ketemu aku. Sedih sih pokoknya. Lagi sibuk ujian, kok nggak pernah sih sayang. Eh, boong. Enggak boleh boong. Intinya dia sekarang tuh siap banget, aku kayak dianggurin gitu. Tidak pernah dia... Kayak bersih-sih-sih-sih. Apa aja ya, itu ngilangin bekas bopeng-bopeng jerawat. Hmm, jadi dia itu disuntik, diputusin sekar-sekarnya biar selnya, apa namanya, ngangkat kembali. Jadi tuh, ini luka-luka akhirnya nanti bakal... Naik. Naik dan... Dan halus. Cuman banyak banget kemarin tuh katanya, wah... Kagak jelas sekarang ini hormonnya... Sekarang mungkin... Banyak banget, apa namanya, kata-kata yang menurut aku nggak... Merah-merah juga itu... Merah-merah dia... Ini merah-merah itu karena... Memang treatment, nanti juga nggak. Kita mau jalan. Sebelum kita jalan, kalian mending... Nonton cuplikan aku treatment di... Derma Express. Jadi biar kalian lihat... Aku treatment apa aja sama... Ajeng juga treatment apa aja. Kalau aku tuh... Botox guys. Jadi... Biar si jauh lain tuh ini kan. Kayak jauh lain juga nih. Itu kelihatan jelas. Oke. Jangan... Pokoknya jangan sampai... Ngeri atau takut. Tapi botox tuh... Botox tuh... Hasilnya itu kelihatan tiga minggu. Tiga minggu. Jadi kelihatan lebih kayak... Apa sih... Tirus gitu. Sekarang aku mau jalan bersama... Pacarku... Yang udah lama kita nggak monter. Sang-sang-sang-sang-sang-sang. Jai ini nggak akan... Mau nyium aku di depan layar... Asal kalian tau pasti nggak akan... Mau nih. Mau kak. Aku mau. Cium cium cium. Mencari. 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 Pasti dalam artinya... Anjir gue di permalui. Enggak. Guys. Jadi... Aku tuh sekarang mau jalan. Karena aku udah lama nggak jalan sama dia. Selain kita jalan tuh... Waktu keponik. Keponik. Dan itu nggak... Dan itu nggak... Kita kontenin ya. Karena memang... Spesial moment. Jadi... Biar nggak semuanya itu dipikiran ya. Konten, 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 konten. Enggak. Dan kemarin tuh kayak capek banget. Kalau mau di konten. Jadi kayak... Langsung malem itu pulang. Karena aku kuliah pagi. Hmm. Kuliah pagi. Jadi random banget aku... Malemnya keponik. Besoknya langsung cabut. Iya. Karena dia kuliah. Random. Serandom itu ya. Serandom itu. Jadi kayak malemnya tuh. Malemnya tuh keponik tuh. Beres. Beres dari ponik. Langsung malem itu kita cabut. Gitu. Oke lah. Kita jalan dulu. Tapi biar-biar ponik. Eh. Yang dirumah nonton kita treatment. Eh. Check it out. Makanan. Terus. Lalu. 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 Cukup satu kata setia. Percaya cinta kita abad. Tempat di Februari saya pergi munturut saya. Betapa? Lalu. Tentu. iya kakak, dikasihnya, 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 dikasihnya kakak dikasihnya ketiga ya kan? iya? iya kakak belum, belum, belum iya sampai bikin, iya apa ya? iya, sampai berbicara oke, salah kenal dong iya, sebenarnya kenalnya nanti dapat api tanda gimana kan, nanti gak ada yang ngomong apa mungkin larusin treatment yang sebelumnya yang buat sekarangnya itu ya? iya, tapi udah lama banget, beberapa bulannya Februari kan? oh, udah lama ya? sama dokter Lisa oke, aku coba dulu, gimana? oke, terus waktu itu juga saya tanya soal mau benar hidung soalnya sebelumnya udah perlah udah mau 2 tahun sih makanya udah waktunya lagi mungkin waktu pertama kali dulu benar hidungnya dimana? di diet master oke, aku coba cek ini ya kaya oke waktu itu, yang bopengnya ini kalau ditusuk satu-satu atau tidak? entah yang ditusuk di sini ada yang ditusuk satu-satu sama yang di apa nak? yang di tanjung gitu ya? yang panjang gitu ya? kayak apa nak? yang di tanjung-tanjung? ya, tuken-tuken oke, aku coba cek di dunia kayak jarum kecil-kecil gitu loh waktu itu sama filler ya kak? yang di dunia cuma bilang aja sih filler itu kayak gimana ya? filler itu yang kaya gini? oh no, no, no gak ada ya? gak ada ya kak? katanya itu bahaya ya? kalau sesuai indikasi tuh gak boleh tapi kakak hidungnya, kalau kakak dia kalau kakak lihat dari samping di dunia kan ada tonjolan itu tonjolan itu tonjolan itu? oh no, 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 no jadi gak akan hidupkan ya tapi ini turun gitu turun di dinggolnya dulu baru turun lagi kenapa efek? gara-gara efek kemarin apa? enggak, itu biasanya makanan bentuk hidungnya jadi namanya tuh ham itu ham itu tonjolan ininya nanti aku coba pasang dulu satu pet dengan karena ini aku pegang gini masih lumayan padet dalamnya jadi kita jangan paksain masuk terlalu banyak dulu oh berarti sisanya udah masih ada? mungkin masih ada kak karena waktu aku pegang gini ini pasti padet banget nih dalamnya sama apa sih masih terasa jadi jangan kita penuhin banget dulu aku pakai satu pet dulu nanti kakak lihat dulu di atas ya oke baik dan kalau misalnya memang perlu ada tambahan filler untuk menyempurnakan bentuknya supaya ham ini gak kelihatan mungkin aku bisa tambahin dikit fillernya juga paling dia masukin cuman sedikit sekitar 0,1 sampai 0,3 aja jadi gak ilang banyak banget gitu jadi itu masih optimis ya oke jadi nanti aku pasang satu pet satu pet itu juga dengan tipis terus nanti aku akan sekalipunnya oke dia paling penting ini sih terus sekarang mau ada acara gak? enggak enggak ya bukainnya ini sih yang paling penting ini lebih jerawat ya kakak sorry ini gak sakit gak oh enggak oh ini gak jerawat gak tau kenapa bangun tidur enggak so oke ini tapi gak sakitnya ini sama ini gak sakitnya iya enggak nanti aku agak skip dikit di area ada bilunya ini ya tapi jadi jerawat soalnya oke siap sekarang bodinya menanti aku menang kakak masih ada krim anti-irritasinya berarti rupa anti-irritasi udah gak ada nanti aku bawa impal kecil anti-irritasi untuk 3 harian jadi setelah treatment 3 hari pakai berusia anti-irritasi oke baik oke ada yang mau ditanya dulu gak kak? udah sih oke nanti kakak harus naik aja ke atas nanti bakal di anestesi dulu anestesinya kemungkinan agak lompok karena akan mau agnes maru jadi biar gak terlalu sakit waktu itu disini ya bukan sama ada masukan apalagi gak treatmentnya? selain itu selain itu emang lebih keskar kalo kalau sekgar terus aku gak berani anehnya dulu karena ini masih ada menor nih ini bener takutnya nanti kalo aku terlalu heboh ke kulitnya takutnya jadi jerawat ya perempuan-perempuan ini ini entah jadi jerawat apakah nak ini jerawat tapi aku biarin terus gak apa-apa pokoknya kayak gini namanya ini takutnya masih meradam kan di dalamnya ini aku pegang gini masih agak ada ponjolnya sedikit Ini udah oke sih, maskara gel Karena serumnya juga udah bisa buat poli-poli juga Tapi sebenernya Kakak butuhin kalo mau facial Ini dia ada yang hidungnya, gimana? Oke, baik Jadi sebelum aku pasang mas Kretli, ini facial dulu, fingrinya biar bersih dulu Aman ya? Nanti bilang aja udah ada riwayat masang benang hidung Jadi pilihkan kalo diteken ya, waktu facialnya Oke Nanti Kakak langsung naik aja Nanti aku inputnya dulu, nanti kita ketemu ya Baik, terima kasih ya Sampai ketemu di atas Hmm, pertama kali kita tertunggu bareng di DERMA EXPRESS Ya guys Ini lagi di DERMA EXPRESS SOMETHING TRANSMAT Tapi kalian lihat ini interiornya bagus banget Mari Hai 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 jadi sekarang kita mau nunggu dipanggil sama dokternya jadi aku deg-degan dan dagunya mau di filler karena dia itu sebenarnya pengen kayak aku ini belah kayak gitu saudari ajung lantai dua masuk ke lantai tiga kemana lu? tadi tuh ke lantai-lantai ga denger? gua ga? halo siang, selamat datang ya silahkan silahkan banyak pertanyaan kami di sini ya, apa yang terkenalin dulu saya dengan bapak-bapak-bapak ya udah tau mau tekan apa dulu? udah ada gambaran sih kayaknya apa sih? jadi gua mau untuk apa dulu nih? untuk ini, bahkan ini aku tuh kita tuh, kita bisa rakyat yang ini biar mau kontur muka aja dan bisa oh oke, udah pernah sebelumnya? botox filler miso itu udah pernah? kalo miso udah pernah udah pernah, untuk botox sama filler udah pernah belum? belum belum, belum pernah ya, oke aku coba cek dulu ya dok, izin ga apa-apa ya? iya, ga apa-apa, aku mau ngolong video ya? iya oke, coba ya, buka dulu ini 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 aja, lurus aja nih, coba gigit ya oke lepas, sip, oke nah sebenernya gini, kalo untuk muka kamu untuk di bagian sini, pipinya ini yang paling tinggi si tulang pipinya gitu ya ini baru yang isinya lemak tapi lemaknya juga ga ada, yang di bagian sini kalo misalnya mau di kecilin lagi, takutnya tempot gitu terus terakhir ragu, belinya ini agak ini ya, agak pandek ya kalo ini bisa kita kombinasi sama filler supaya aja keliatannya lebih panjang supaya dia jalan terlalu panjang ya iya, nah nanti juga punya gini sih ya oke, nah kalo misalnya kamu mau anti-shape banget, sebenernya ini tuh udah kecil gitu, jadi ya masalahnya bagian sini sebenernya oke, kalo ini gak ngebohon sama tulangnya oke, ada pakeknya ini apa? skincare apa? drugstore, eh, kaskak drugstore drugstore, oke cocok sama skincare-nya? eh, lagi baru coba sih baru coba? aku sering coba-coba gitu oh oke, kalo misalnya baru coba dan cocok agaknya gak masalah yang penting sama skincare ini itu di reply setiap 2-3 jam sekali biar gak susah ya itu sih jadi temen-temen eh pipinya aja itu mau diiris karena terlalu tembang dia apa yang tadi tertingenya? di aku kantung mata dia kasih selesai biar apa namanya? biar ini ilang sih hitam-hitam terus pipi ini ilang pipi terus sama pipi aku ngiri apa-apain? karena katanya itu udah diiris diiris enggak, astro enggak sudah enggak apa-apa lah bruh ih lagi diapain? di bersihin mau diapain nih? mau diapain? mau diapain dok? mau diapain mau diapain mau dibersihin dulu setelah dibersihin foto udah foto baru facial oh facial treatment apa ini yang bakal dijalankan dok? ini ada facial ada subsisi terus ada tanamanan hidung hidungnya mau ditanaman pipinya mau digomain ya oh pipinya mau ditambah lemak enggak apa sih? dok kalau digombalin dia hati-hati dok dia buaya soalnya emang harus di ini bekem mulutnya lagi tobat ini lagi tobat kenapa tobat? enggak wakunya dokternya enggak konsentrasi enggak apa-apa biar nanti benangnya melenceng aja enggak lah ini udah profesional enggak enggak juga pake ini pake apa namanya kimono keren banget satin bagus hidungnya tuh putih-putih enggak suka banget medain kamu enggak bisa aku juga udah pake ini cuma aku tuh karena pake kemeja jadi agak agak gimana gitu kan aku pake kemeja juga nah sekarang aku juga mau dibersihin sama dokternya sambil nunggu dokternya prepare pake sarung tangan aku mau apa ya aku mau spill tempatnya dan aku pengen videoin mas Talen nyaman banget cozy cozy tuh estetik parah udah sedang tidak berdaya ngantuk kenapa ngantuk emang dipijet tuh ini tempatnya disini ada banyak alat-alat terus ini nah masanya sedang dibaringkan nah tapi aku mau treatment yang berbeda aku dibersihin dulu juga dok iya dibersihin dulu oke udah nak aku mau lanjut dibersihin udah lanjut nanti dais bye bye taruh bye dulu thank you pasti tau aja aku juga bakal pangi ya siap-siap sorry ya jangan nunggu dulunya kalo sakit dicabut ini sakit gak? no oke oke nggak ya aku Nafasnya juga gak terlalu ini ya kak ya, takutnya kena benangnya soalnya ya Sorry ya Jadi ini memasak benang hidung, yang dimasukin karena ini lipat, jadi kita masukinnya ada 3 benam Ini benang tahir yang bakal dimasukin Alah, aku mulai masukin ya kak ya Oke, ada punggung ke sini lah Benang terakhir Biar jadi Pinocchio Sakit, sakit mas Kenapa sakit ya? Belum perangkan benang Jadi gak tau kak Katanya gak sakit, tapi gak bisa nafas Lebay emang dia lebay Cupu-cupu Laki-laki kok nangis Tapi dok, emang kalo retouch itu beda ya caranya? Sama Atau ada perbedaan susahnya gimana? Biasa kalo hidung yang masih virgin, jaringan di dalamnya masih lebih potu Biasa kalo hidung yang masih virgin, jaringan di dalamnya masih lebih potu Masih lebih lembek Lebih enak ditembusnya Jadi kalo yang udah gak virgin tuh, lebih susah? Gak selalu sih Laki ini kan karena Katanya ada benangnya aku gak tau yang tipenya kayak gimana kan Sebelumnya Jadi agak lebih berat Hmm Lebih biasa sama rancis sih Resnik nyaman sama Gak ada bedanya Mantap Tapi kira-kira benang sebelumnya udah bener-bener cair apa masih ada dok? Masih ada sedikit kayaknya Lekas tadi masih kepegang Oh ada sedikit? Iya Padahal udah 2 tahun padanya Enggak berapa benang gak? 15 15 benang Kayaknya ini masih ada beberapa Karena tadi masih ada kepegang Untuk total pasinya aku gak akan bisa tau Karena aku cuma kepegang jadi Iya Iya, terus Keluar darah terus ya? Enggak, udah Keren Sekarang tinggal yang substansi Eh, substansi kan? Subsisi Subsisi Iya Untuk ngilangin bopeng-bopeng Jadi kalian bisa Datang kesini buat kalian yang merasa punya bopeng Iya, dokternya juga cantik-cantik guys Belumatnya juga cantik Belumatnya juga cantik-cantik Pokoknya buat kalian yang jomblo juga kesini aja Hiburan Boleh disepil IG-nya dok Iya IG dokternya apa dok? Aku deoka.puvita Ya nanti lihat disini aja, oke? Oke Kita follow bareng-bareng Karena aku juga belum follow, teman-teman Ah, ganja Hehehe Kok ganteng sih? Tapi guys, kita tuh mau ngejelasin juga kenapa kita tuh jarang muncul ke luar Bahkan kayaknya prinses, kenan prinses kayaknya Prinses? Siapa prinses? Aku Kamu prinses? Ya, aku prinses Oh Aku prinses Hmm Hmm Where my Prince I am I am Where my prince Where, where Kan Kamu kan king to Raja Hmm You are the king I'm a princess you are the king jadi guys banyaknya bilang kangen prinses-kangen prinses nah kenapa aku jarang konten sekarang juga aku lagi ke TS guys karena sibuk kuliah seperti itu jadi dia tuh jamnya padat banget dari pagi sampai sore ya dan dia juga kan pasti harus narik kan jadi akunya juga harus narik temen-temen jadi nanti penumpangnya tapi ya guys habis dia narik pasti ketemu aku kadang-kadang enggak kadang-kadang deh setiap hari oh kenapa kamu kak ngomong kadang-kadang sih nggak pernah ngomong aku enggak dia tuh malu sama siapa sih ya tuh jarang banget ketemu gua oh kamu tuh sepingin itu setiap hari sama aku ya iya iya kita setiap hari kok ya udah setiap hari juga bahkan saatnya jadi guys aku sekarang mau banget makan sushi I want sushi I want a sushi I want a sushi I want a sushi nanti kita makan sushi aku mau sushi hero guys karena aku udah lama juga nggak makan sushi terakhir tuh kapan gitu nanti kita makan sushi udah makan sushi besoknya kita makan mie inside kenapa karena ngirit kenapa harus ngirit ada apa dengan sushi karena situ agak sedikit price ah biasa aja jengli lah jengli itu artinya dalam China to work seminggu tiga dua kali enggak papa ah seminggu tiga dua kali enggak apa-apa enggak nanti aku mau makan salmon sayang itu banyak yang gudain ah siapa sih gimana kayak gitu gudah-gudah kayak gitu ngajak ketemu aja apa enggak kukupri kenapa karena kamu terbaik di hati aku diri membuatku catu cinta ini aku menyatakan I love you and I miss you lagi-lagi ku gak bisa tidur lagi-lagi ku gak bisa makan fikiranku selalu melayang wajahku selalu terbayang masih belum lagi-lagi ku gak bisa tidur temen ngegomelin sempaswa hahaha oh hahaha Hah sisi mereka ahhahahahaころ kali enjr16 kegobelin gua lagi cuo hahahaha Bisa nggak pernah gombal gombal serius ini kamu엔ah rga pencemburu sih jalanin kamu nggak sayang ya eh ya kalau kamu mau kursus sayang apa sama kamu udah kau myös cemburu lu nunca cemburu sayang enggak aku enggak pernah cemburu jadi aku tuh enggak ngepeduliin ada orang DM aku acuin bahkan kadang kan seperti yang kau yang baleskan kau kan dia itu seprotektif itu temen-temen yang mana dulu itu aku tuh rasa dia itu jujur bukan hujat itu netizen berarti seneng ngelihat kamu itu memang memang apa namanya sesayang itu tapi guys aku tunggu jadinya kalau semisanya kalian nanya ke aku udahlah natasabila unang aku aja kamu enggak kamu kesayang sama aku enggak sayang aku tunggu jadinya keu 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 kenang banget ini macam aku awalnya temen biasa dia biasa menjadi suka cantik peresmu menggoda dia tetap cantik berbicara kalau keu keu kamu balik jadi apa coba coba ui kui di emang omis omis ih omis gua berangin emak gue ya so aku nombok anaknya gua beli emak gue duh salah aku apa aku kan ngomong keu keu coba balik ui kiu coba coba balik keu keu cipuruh kok lupa anjiru coba balik kamu enggak mau kalau memang otaknya tuh mesums gimana?" keu kiw guys jadi menyiapkan kaku temen temen aku tuh jujur konten sama dia tuh agak kaku karena se jarang itu kita menghibur kalian ίο kayak orang baru pertama kali ketemu lagi anjjjjjj lebih Peris menggoda Dan Ketak centang berbicara Dirimu Yang kupuja Dirimu membuatku Cetik cinta Wajahnya itu loh Auranya juga Rumah ini bagus ya disini? Bagus rumahnya Itu rumah perumahan kah? Iya sayang Masa? Jadi guys aku tuh Jujur sekarang-sekarang tuh bingung Mau konten apa makanya Coba kalian kasih Ide di kolom komentar Karena aku juga Lagi merambah di facebook Tapi yang megang facebook bukan aku Tapi ada sahabatnya dia Kedepannya juga Ajeng juga mau ke facebook temen-temen Iya guys doain aja Doain aja Secepatnya sih Karena jujur aja Aku tuh agak sedih Itu kenapa Youtube ini Akhir-akhir ini tuh Kayak udah Ditinggal sama penduduk Penduduknya gitu Aku agak sedih Beda sama dulu Itu youtube itu Se-antusias itu Itu kan Tapi jangan sedih Karena Aku sendiri gak akan Vakum Jadi selalu menghibur kalian Meskipun penontonnya mulai Mengkucut Mudah-mudahan ya Kalian gak bosan-bosan Untuk Melihat kita Betul Atau dari kalian sendiri Yang dengerin aku Ngomong begini Yang lihat aku Kalian mulai share lagi Atau kayak dulu lagi Karena memang youtube tuh Rekomendasinya itu Gak sebanyak dulu temen-temen Jadi Mungkin lagi Itu ramainya di tiktok juga Makanya aku ke facebook Gitu temen-temen Jujur guys Eh bentar Dan aku juga Ada kabar buruk sih Yang belum aku Bilang ke kamu Kabar apa? Kalau Bukan buruk lah Ngapain kabar buruk? Gak buruk sih Jadi kayak Apa sih Ada hal yang belum aku omongnya Ke kamu Karena kan Kita tuh Kurang sering quality time Karena akhir-akhir ini Iya kan? Jadi aku tuh Gimut bingung Gimana ngomongnya Jadi ternyata aku tuh Mau pindah Ke Kota guys Ke Jakarta Terus kuliahmu gimana? Nah aku tuh Aku jadinya mau ke Jerman Gak mungkin Serius Terus aku Terus aku belajar Terus aku tuh kan Oh kau ke Jerman tuh Gara-gara Aku jarang ajak quality time Yang gak juga Saya nyusul mama Buat apa jauh-jauh kesana? Biar Gatau Cuman kan itu Memang impian aku Dari dulu Aku pengen kuliah Mencari ilmu Sebanyak-banyaknya Ya gampang Aku nyusul Boleh Terus Aku juga Kan aku tuh Sebelum ke Jerman tuh Aku ada Kayak MES gitu kan Disuruh Diam di satu Jadi kayak untuk Training gitu Training Terus Aku tuh Training di Jakarta Di Kelapa Gading Ketemu si Josie itu Josie Si Josie Josie itu kan Jona Jonathan Atau Ada namanya Sen Oh Nelson Itu ya Iya kan Nelson itu ya Oh iya Gampang lah Nanti aku susul Nelson Aku toncuk dia Bro Tapi jujur aku Bentar lagi aku mau Siapa lagi Nesel Jalson Yang Goda-godain kamu Tunggu aja lah Intinya Enggak Aku pasti Yang godo-godain aku Pasti cerita sih Mas Nalen Kemungkin aku Semuanya Jadi kalau misalnya Ada yang godo-godain aku Pasti mas Nalen Tau lah Kadang gak tau juga Si temen-temen Kadang taunya itu Telat Yang tanya aku cerita Iya Karena orang itu Mending Minta maaf Daripada izin Ya ampun Astagfirullah Jadi gitu guys Gimana Maaf ya Aku juga sebenarnya Berat sih Tapi jujur aku Harus ke Jerman Karena disana Pimpin aku Kau pikir aku bakal Itu Nyoizinin gitu aja Enggak lah Gak akan lah Langsung aja Aku nikahin kamu Dih Menikah-nikahin Oleh aku Jerman Yang tahun depan Kau seenaknya aja Ninggal-ninggalin Langsung aku Ke rumahmu Apain Terus Ke rumahmu Aku ajak orang tuamu lah Orang tuamu Aku mau ajak Kamu Senggukhin Papaku Bukan gitu Terus Untuk mencegah kamu Tapi sayang Kan disini tuh Aku tuh bukan Cuma untuk nikah doang Tidak Jangan Belimbit aja Di orang Kompeting kok Ayah Kasar Ayah mana Gak boleh ngomong gitu Gue kaget banget Bibi Aku udah telat banget Oh telat Ya udah Jadi ya maaf aja sih Bibi Enggak Gak percaya Boong guys Jadi boong Jangan digubris ya Omongannya Asyik tadi Karena Cucuman pengertakan Gak Beneran Biar Menggiring isu Kalian sedih aja Enggak gitu Gak usah sedih Enggak gitu Jadi aku mau Jadi dia gak akan kemana-mana Enggak gitu Jadi aku mau klarifikasi ke kalian semua Apa baiknya aku LDR atau aku tuh Hold dulu Hold apa Relationship aku sama dia Apa hold hold itu Ngomong aja kamu putus Kalau hold itu gak ada tuh Hold 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 Bukan gitu Nah Itu alasan lagu lama Saya kainnya macet deh Putar balik Ini ngapain sih Bahas-bahas kayak gini Gak jelas kan Sub indo by broth3rmax